Berikut ini video viral sejumlah pegawai minimarket diduga kena tipu usai warga melakukan penukaran uang receh. Ternyata, uang receh yang sudah dikemas dalam plastik tersebut berisikan tanah di dalamnya supaya terasa berat. Detik-detik pembuktian adanya tanah di dalam bungkusan uang receh tersebut terekam kamera. Dan kini viral di media sosial, diunggah berbagai akun anonim. Salah satunya akun Instagram at Viralkak pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Dalam video viral yang bersumber dari akun TikTok at Hangusdi. Terlihat dari video viral tersebut, seorang pegawai berusaha membuka sejumlah uang receh yang dimasukkan dalam plastik. Uang tersebut sekilas terlihat banyak. Ada pun pecahannya mulai dari recehan 500 rupiah hingga 1000 rupiah. Dari tampilan luar, uang receh tersebut terlihat penuh. Namun, seorang pegawai minimarket curiga dan membuka isi plastik. Ternyata, uang recehan hanya diletakkan pada bagian sisi plastik. Sedangkan dalamnya berisi tanah merah yang tepat dimasukkan ke tengah-tengah bungkusan. Saat dibuka, betapa kagetnya pegawai minimarket melihat tanah di dalam bungkusan uang receh. Tak dijelaskan secara rincin seperti apa kronologi peristiwa tersebut. Peristiwa ini sontak membuat netizen turut berkomentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!